Soalnya bisa ngerjakan semua enggak yang dikumpulkan hari ini? Ada kesulitan? Ada kesulitan atau tidak? Soalnya dikerjakan ya nanti kalau ujian kan supaya lancar nanti. Nanti tugasnya saya kasih poin nanti. Karena CPA-nya mata kuliah ini perancangan, jadi ya harus saudara-saudara bisa ngerancang ya. Ngerancang sama fondamen-fondamennya harus ngerancang. Terima kasih telah menonton! 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 banyak dari genikopolis, jadi supaya sadarang gak usah nyaket sih, ada sih di genikopolis ada semua ini saya tuh kalau ngajar sum gini kayak ngajar sama ini semua dimatikan semua jadi kayak ngajar kayak gak ngajar gak ada orangnya saya juga tak matikan sendiri nah ini kalau anak-anak ini pada dimatikan semua jadi kayak ngajar, gak mati gak seperti kalau ngajar di kelas kalau di kelas ngajar semangat ini ngajar kayak gak semangat gitu kalau kayak ngajar benda mati gitu kalau ngajar di kelas kan bisa guyon-guyon, bisa ketemu tatap muka ini gak yaudah deh kondisinya seperti ini mau apalah udah saya masuk aja ya jam 7 jam 7 lebih 5 soalnya udah dimasukkan semua udah dikumpulkan semua nanti saya periksanya saya kasih poin-poin poinnya 80 sampai 100 80 sampai 100 nanti saya ambil 20% nilai saya ya nanti kan digabung dengan nilai buindang, digabung dengan nilainya uspita jadi nanti kalau nilai saya nanti UAS-nya 80% terus UTS soal tugasnya 20% tapi nanti juga bisa berubah ya berubah, bisa berubah tapi ya tergantung nanti pokoknya yang penting karena ada tugas kalau ada tugas itu nanti bisa dinaikkan tugasnya atau gimana gitu tapi kalau sudah tugasnya 0 ya sudah apa adanya UAS UAS saudara biasanya kalau nilainya 80 ke atas itu tugasnya ya nggak berhitung efek ya tapi kalau nilainmu di bawah 80 itu tugasnya ngefek ya kalau nilainmu 100 kan tugasnya 180, 20 tetap 100 kalau nilainmu 70 tugasmu 100 naik pasti itu 70 x 0,8 0,2 x 100 kan 20 naik gitu biasanya tapi saya harap saudara yang paham gitu loh nggak cuma nggak cuma ngerjakan tugas asal ngerjakan ya tapi saudara harus paham kalau nggak paham bisa tanya asisten menurut tanya saya supaya nanti pada waktu ujian itu langsung udah lancar gitu ya bisa karena ujian ini waktunya pasti mepet waktunya masih nggak mungkin waktunya lama paling banter 120 sampai 150 menit kadang 120 menit jadi saudara harus lancar gitu ya lancar gambar lancar neraca masanya terus gambarnya itu saudara harus lancar sehingga nanti cepat ya kalau saudara leran belajar dulu gitu ya mau belajar dulu disitu nggak akan nutut pasti jadi belajar itu open boleh di open tapi opennya langsung ngerti oke aku cari ini cari ini cari ini gitu jadi cepat nantinya ujian gitu biasanya nilai UO3 UO2 sih bagus-bagus sih moga-moga nanti juga bagus-bagus oke saya mulai aja ya kuliahnya terima kasih terima kasih terima kasih ini saya mulai ya ekstraksi pada cair atau lifting saya bisa buka bin koplis di halaman 12.8 ya 12.8 ya 12.8 itu leaching proses ya ekstraksi pada cair atau leaching ini saya banyak banyak penelitian di ekstraksi pada cair ini penelitian saya yang sekarang lagi jalan itu mengambil pektin ya mengambil pektin itu asam garak turonat dari dari apa seperti hidrokoloid gitu ya dari timcal itu juga ekstraksinya juga pada cair terus kemudian ekstraksi untuk mengambil antioksidan dari sabut kelapa hijau sabut kelapa biasa nanti dibandingkan terus kemudian yang satu lagi itu ekstraksi dari serai tapi itu untuk diambil anunya apa disinfektan dari jadi bukan minyak serainya tapi sisa dari ekstraksi atau desilasi minyak serai itu diambil untuk disinfektan terus kemudian ada satu lagi yang kemarin banyak itu traksi pada cair leaching itu karena banyak karena sumber daya alam Indonesia itu kan banyak sekali untuk pektin aja kan bisa diambil dari kulit jendok bisa diambil dari apa namanya pepaya bisa diambil dari jambu air eh jambu jambu merah pokoknya yang sesuatu yang apa ya yang kayak lengket-lengket itu kan bisa diambil leaching diambil diambil di leaching kemudian diambil pektinnya nah pektinnya biasanya dijual dipakai untuk seperti gel untuk campuran apa namanya apa namanya selai dan sebagainya yang campuran sesuatu makanan yang ingin ingin bentuknya itu seperti gel gitu bisa dicampul dengan pektin gitu sumber daya alam Indonesia banyak untuk mengambil pektinnya itu contoh-contohnya banyak ekstraksi nanti kalau mau ke arah perpindahan masa juga bisa jadi ekstraksi pada cair itu kebalikan dari absorpsi ya jadi karok ekstraksi itu adalah solut itu ada di dalam suatu padatan nanti dia keluar dulu dari inti selnya akan keluar ke dalam pori jadi pori dia mendivisi keluar ke dalam bagnya antara pada cair tadi terus kemudian dia nanti akan keluar jadi solvennya masuk solvennya tadi masuk mengambil solut yang ada di dalam suatu padatan keluar dari pori-pori itu mendivisi kemudian nanti keluar lagi dia akan terjadi perpindahan masa jadi akan terjadi difusi dan ada perpindahan masa jadi kalau dicari pemodelannya itu ada ada dicari pemodelannya itu ada untuk koefisien perpindahan masanya dan ada koefisien difusinya difusinya itu bisa dua ya difusi di porinya juga bisa difusi di permukaannya atau di surface difusinya jadi ada por difusinya ada surface difusinya terus kemudian nanti dia masuk ke dalam bagnya antara pada cair tadi kemudian terjadi perpindahan masa karena terjadi di atas konsentrasi kan ada kegadian konsentrasi antara dipadatan dan solvennya solvennya kan masih nol solutnya padatannya kan solutnya masih minyak sehingga terjadi kegadian konsentrasi jadi ada perpindahan masa jadi kalau dilihat teknik kimia ada pemodelannya ada perpindahan masa dan ada difusinya dan ada kestimbangannya kalau di liceng itu kestimbangannya itu biasanya adalah linier saja karena karena start alam ya start alam itu biasanya kestimbangannya linier tapi kalau seperti di adsorpsi itu kestimbangannya bisa banyak pemodelannya ada kestimbangan langmuir ada van lits ada henrik linier biasa kalau di pada cair di liceng itu hanya linier saja kemudian ini contoh-contohnya untuk ekstraksi pada cair itu jadi ini contohnya adalah kalau mengambil gula gula dari beets itu diambil disolventnya itu adalah hot water terus ini ada produksi vegetable oil vegetable oil itu kita pakai organik solvent organiknya jadi kalau vegetable oil itu solventnya biasanya organik seperti heksan vegetable oil itu kan minyak-minyak ya minyak-minyak dari tumbuhan dari buah dari sayur itu biasanya solventnya itu adalah organik contohnya seperti heksan aseton ether itu bisa dipakai sebagai solvent untuk minyak-minyak dari kacang-kacangan ada minyak dari minyak jarak dan sebagainya minyak dari bunga matahari dan sebagainya terus industri parmasi di parmasi contohnya itu banyak juga yang mengambil solutnya itu dengan liceng seperti di akar-akaran di daun dan sebagainya fleksit fleksit itu apa fleksit ini ya ini kacang-kacangan kedelai fleksit itu apa fleksit itu apa fleksit itu bijirah mie bijirah mie ya fleksit itu bijirah mie kastor bin itu kastor bin itu apa minyak jarak kalau sunflower kan minyak dari biji bunga matahari cotton seed minyak dari biji kapas dan sebagainya dan ini haribut lever itu minyak ikan ya minyak ikan dari minyak ikan dari ikan haribut itu bisa seperti apa namanya yang suka saudara minum itu apa lever tran dan sebagainya itu kan diambilnya dari dari ikan dari ikan terus di industri parmasi juga banyak industri yang memakai produk liceng seperti di akar-akaran daun dan batang itu bisa diambil solutnya dengan proses liceng terus untuk instant kopi dan sebagainya jadi kopi instant kenapa dia bisa instant itu karena dilarutkan dulu ya dari kopi itu tidak cuma di ekstrak tapi di ekstrak kemudian dilarutkan baru dikeringkan nanti dia akan jadi produk instant instant dari susu susu itu dilarutkan dulu dalam bentuk larut kemudian dikeringkan kemudian dicairkan lagi itu dia nanti bentuknya pasti instant terus kemudian ini untuk untuk teh ya teh itu sekarang kan banyak ya teh itu dari macam-macam dari teh itu bisa dari teh dari apokat dari apa daun apokat dari daun apa kelor dari macam-macam ya macam-macam sumber daya Indonesia itu yang bisa diambil konstituennya atau solutnya dengan proses liceng tapi kalau dengan liceng nanti kita harus memisahkan memisahkan tadi jangan lupa kita harus memisahkan solvennya jadi sesuatu yang akan kita ambil itu arti dalam solven nanti kita harus memisahkan antara solven dengan sesuatu solut tadi itu bisa dengan evaporasi bisa dengan pemanasan biasa bisa dengan macam-macam ya untuk memisahkan antara solven dengan solutnya nah ini adalah kecepatan dari liceng kecepatan dari liceng itu ini kecepatannya ini ya di di 1281 itu KL itu adalah koosien perpindahan masanya CAS CAS itu adalah konsentrasi jenuh dan konsentrasi di padatannya jadi dia nanti berjalan dengan waktu ya berjalan dengan waktu jadi DCDT jadi pemodelannya nanti kita bisa mencari koosien perpindahan masanya koosien perpindahan masanya bisa dicari dengan DCDT jadi kalau kita mengekstrak sesuatu itu nanti kan pada waktu C tertentu dan T tertentu pada waktu konsentrasi tertentu kan nanti kan konsentrasinya kan jalan terus konsentrasinya jalan terus sampai suatu ketika dia setimbang jadi pada waktu T sama dengan konsentrasinya masih 0 T sama dengan jalan gitu ya T jalan konsentrasinya naik naik suatu ketika T tertentu pada waktu tertentu nanti dia akan mencapai kestimbangannya jadi sudah mentok cuman kalau alam bahan alam itu biasanya tidak ada kestimbangannya akan naik terus gitu ya karena sulit karena solut yang kita ambil itu berada dalam suatu inti sel gitu ya dalam suatu inti sel sehingga untuk dia keluar itu kita harus merusak inti selnya dari tumbuhan itu yang agak sulit nah ini dari dari sini nanti kita bisa mengambil KL nya itu ya konsentrasinya nanti DC, D, T, V kan biasanya perkebakannya PET ya perkebakannya PET nanti kita misalnya ada buji apa buji teh atau buji kopi atau buji apa masuk dipotong di mesh dengan potong-potong kecil-kecil ya supaya terjadi berbindu masa dengan baik dalam suatu PET volumenya kan tertentu volumenya konstan kan ini volumenya terbentuk dalam PET tadi CT, DC, D, T itu konsentrasi solutnya kan berjalan terhadap waktu kan berjalan terus sampai suatu ketika dia harus timbang terus kemudian A A nya itu adalah luasan dari partikelnya itu luasan dari partikelnya itu adalah A jadi partikelnya berapa makanya dianggap berbentuk gula atau dianggap berbentuk kecil-kecil dianggap bentuk gula diametaminya berapa dari A nya kita tahu nanti KL nya itu kita cari CAS nya itu kita dari jenuhnya itu tadi CA nya itu kan diberjalan dengan waktu CAS pada waktu kondisi jenuh jadi nanti kalau diintegralkan kan nanti kan pindah ke sini ya pindah G, C, D ini kan pindah CL, T nya pindah ke sini AKL V nya pindah ke sini terhadap waktu nanti dengan apa ya dengan Simpson atau dengan Trapezo nanti kita akan bisa tahu berapa KL nya ini KL nya ini kita akan bisa tahu C nya kan jalan terhadap waktu T nya tidak terhadap waktu sampai suatu ketika setimbang CAS nya itu pada kondisi setimbangnya itu terus A nya itu adalah ruasan butiran ruasan butiran kalau butirannya banyak ya kita N kali butir N kali butir berapa berapa gram misalnya masanya tahu misalnya kita masanya tahu masanya tahu kan berarti A nya akan tahu kita masanya tahu berarti nanti masa masanya akan tahu berarti jumlah itunya nanti akan tahu terus diametkan jumlahnya akan tahu berapa banyak dalam masa sekian yang masuk dalam bed tadi itu nanti dibagi dengan A per V nanti kan kita akan cari masa masa total per masa satu partikel kalau kita tahu ruangnya nanti kita bisa tahu jumlah partikelnya itu berapa jadi A nya nanti kita akan tahu A nya nanti ke A nya bisa kita cari itu koesien peril masa overall ya jadi kita tidak mikir yang mendibusi jadi kita hanya mikir peril masa dari padatan ke solvennya tadi ke cairannya tadi tapi kalau kita mau mikir di dalam padatannya kita harus membuat increment padatannya itu di hadangin bentuk bola nanti D V D T dari masa input masa output sama dengan akumulasi nanti dari situ kita akan tahu koesien diffusinya nanti akan saya ajari untuk mencari koesien diffusinya nanti diffusinya ada diffusinya ada diffusinya polri ada diffusinya surface diffusion tapi kadang-kadang dimodelkan diffusinya polri dan diffusinya permukaan itu dianggap satu jadi diffusinya ada juga nanti kita pisah-pisah diffusinya itu kita pisah-pisah diffusinya polri dan diffusinya surface diffusion itu nanti bisa dicari pemodelannya dengan matematik jadi dengan dengan C dan T tadi kita tahu C dan T tadi kita akan tahu koesien perilangan masa dan akan tahu koesien diffusinya ini adalah ini kalau ini hanya umum ya ini hanya umum jadi kita tidak memikir diffusinya kita hanya memikir koesien perbedaan masa dari padatan ke solvennya KL-nya ini dari padatan ke liquidnya ini ada di genkopis nah ini adalah contoh soalnya contoh soalnya untuk mencari koesien untuk mencari waktunya itu tapi koesien diffusinya dianggap konstan untuk untuk waktu tertentu jadi ini saudara coba dibaca ini 12.81 ini prediction of time for bed leaching jadi ini leachingnya adalah bed sisinya bed tidak continue jadi ini saudara bisa tahu pertanyaannya adalah calculate the waktu of leaching partikel ukurannya ukuran partikelnya pada pada 1,5 mm yang dari 2 meter menjadi 1,5 mm itu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan saudara saudara baca ya example 12.81 dibaca kemudian dikerjakan untuk mengerjakan ini saudara nanti harus lihat ini ya tipik 5.3.13 5.3.13 itu untuk mencari kenapa E-nya ketemu 0,20 ini dari fake 5.3.13 saudara coba baca example 12.81 mungkin dari sini tadi ada yang ingin bertanya ya dari rate of leaching ini kalau ada yang bertanya silakan kalau enggak langsung baca 12 berapa tadi 12.81 baca ini part ini example 12.81 baca dan dikerjakan dengan berapa tertanya terlihat baca berapa yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 1,5 mm ini kan dari sini ya, 1,5 mm dari 2 mm menjadi 1,5 mm padatannya itu. Terima kasih. 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. L0 yang dimasukkan dalam terece masa itu sebenarnya komponen A2 atau A sama C, Bu? A, ya tergantung ini. Tergantung ini. Tergantung ini. Tergantung ini. Eh, mana tadi? Nah, tergantung ini. X, A itu ini. Rumusnya ini. Kalau yang B di sini. Kalau X, A itu ini. Y, A ini. X, A dengan Y, A itu kan sama ya, Bu. Tapi kan ini di dalam overflow, ini di dalam solid. Gitu maksudnya. Berarti kalau misalkan di dalam selari itu ada pelarutnya, L0 itu termasuk pelarutnya itu, Bu. Kayak di yang problem nomor 2. Iya. Iya. Problem nomor 2. Problem nomor 2 itu ceritanya gimana? Dia ada 100 kilo selari, di mana 25 kilonya itu solution, 75 kilonya itu padatan, dan di dalam 25 kilo solution itu 90 persennya pelarut, 10 persennya yang mau di ekstrak. Oh iya. Berarti I, A 0,1, Y, C 0,9. Iya. Terus B-nya 75, A 0-nya sama dengan 25 kilogram yang mengandung A-nya tadi ya. Iya, 0,1 A dalam 25 kilogram. Iya. Berarti I, A 0-nya 0,1, Y, C 0-nya 0,9. Iya, tuh. Terus B-nya 75 kilogram, A 0-nya 25 kilogram. Terus B2-nya 100 kilogram. Iya, yang nomor 2 tuh. X A2-nya, X A2-nya 0. Terus N-nya 1,5 kilogram solid per kilogram solution sama Aya. Terus rata masa totalnya berarti 125. Yaitu X A M-nya berarti berapa? 0,02. Iya, Bu. Saya konfirmasi aja tadi, Bu. Iya. X A M-nya 0,02. N M-nya 0,6. Iya. N 0-nya 3. Iya, 3 betul. N 0-nya 3. Iya. N M-nya 0,6. Jadi, L1-nya ketemunya 50. W1-nya ketemunya 75. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, oke. Ada kuncinya nggak ya? Kuncinya sama Anda ya? Tidak ada kuncinya sih, Bu. Tapi saya lagi mau coba hitung. Iya, Cuma dihitung. Sama nggak, sama hitungan saya. Kayaknya cuma ore-orean yang hitungnya nggak. Hitungnya nggak. Hitungnya nggak. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada, M! Tidak ada, M! Tidak ada, M! N THERE! Tidak ada! Terima kasih. 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 Terima kasih.